Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan Hari ini subscriber kita, Bapak Juni Anggara Menyampaikan bahwa istrinya hamil 6 bulan Tapi ada mium dengan besar sekitar 13 cm Apakah berbahaya? Sahabat sekalian, silahkan klik beberapa video sebelumnya Terkait dengan miuma uteri Sebelum kita membahas pertanyaan pagi hari ini Miuma uteri adalah suatu tumor jinak Yang tumbuh dari otot rahim Atau otot kandungan seorang wanita Nah, berdasarkan posisinya Ada yang tumbuh di permukaan dari rahimnya Namanya miuma uteri subsirus Kemudian ada yang tumbuhnya di dalam Dinding rahimnya Namanya intramural Tapi ada yang tumbuhnya menonjol atau menjorok ke dalam rungga rahim Namanya miuma uteri sub mukosa Ada juga yang namanya wandering mium Jadi mium yang seperti jalan-jalan Karena ada bertanggai Tapi itu jarang Nanti saya sertakan gambarnya Biar gampang dipahami Kemudian, bagaimana kalau hamil Kemudian ada miuma uteri Sahabat sekalian Idealnya memang suatu kehamilan itu Tanpa disertai adanya masalah yang lain Tumor dan sebagainya Tapi kenyataannya memang demikian Saya sendiri pernah merawat dan melakukan operasi Hamil dengan mium Hamil dengan kiste Bahkan hamil dengan kanker Kanker mulut rahim Kanker ovarium dan sebagainya Dan itu memang ada tata laksana bagu Bagaimana menghandle Menangani pasien hamil dengan penyulit yang lain Kita kembali pada pertanyaannya Hamilnya sudah 6 bulan Tapi miumnya di luar Atau menempel di niling rahim Nah, pada posisi mium yang demikian Tanda kutip memang bisa tidak mengganggu kehamilan Karena tumbuhnya janin relatif tidak terganggu Beda kalau misalnya mium itu ada di dinding rahim Atau di menonjol ke rungga rahim Sehingga mendesak ruang rungga rahim Tempat janin tumbuh Nah, ini bisa mengganggu Namun demikian Ada beberapa risiko penyulit hamil dengan mium Yaitu pertama Terjadi degenerasi atau perubahan Namanya degenerasi merah Jadi, pada mium tersebut Karena faktor hormon, faktor kehamilan Terjadi mirip ada perdarahan di dalam miumnya Dan ini bisa menimbulkan penyulit Misalnya nyeri dan sebagainya Nah, masalah lain yang bisa timbul Misalnya pada posisi mium yang besar Adalah pada proses persalinan Kita tidak bisa memastikan Apakah pada persalinan normal Yang harusnya ada kontraksi Kontraksi itu uterus yang seperti memeras Sehingga janin itu turun kemudian lahir Itu bisa saja menjadi tidak adekuat Karena adanya mium Tapi terutama tentunya mium yang di dalam merungga rahim Atau mium yang di dalam otot rahim Sehingga bisa saja terjadi risiko Atau meningkat sedikit risikonya Terjadi perdarahan pasca persalinan Perdarahan pasca persalinan dini Nah, ini yang harus diantisipasi Sehingga apa yang bisa dilakukan adalah Mengevaluasi bagaimana pertumbuhan mium tersebut Dan mengevaluasi bagaimana pertumbuhan janinnya Dan menganalisa Oh, ternyata ini nanti tidak mengganggu proses persalinan Sehingga bisa persalinan pervaginam Atau persalinan normal Tapi dengan analisis yang bertahap Pada seorang peterkandungan Oh, ini tidak bisa Nanti sudah tambah besar Nanti mengganggu kontraksi Sehingga lebih aman Kalau dilakukan operasi seksio Nah, ketika melakukan operasi seksio Bisa sekalian diambil miumnya Karena mium 12-13 seksio itu relatif besar Dan pada operasi seksio secaria Pada posisi mium tertentu Dengan besar tertentu Masih relatif aman untuk dilakukan Tapi tentunya memang dokter kandungannya Harus cukup mempunyai pengalaman dan skill Sehingga operasi berjalan dengan baik Jadi demikian sahabat Bahwa pada kehamilan dengan mium Tentunya dibutuhkan pemeriksaan Secara seksama Dan dalam rentang beberapa kali Saat kontrol kehamilan Untuk menentukan apakah dia aman Apakah bisa bersalin dengan spontan Apakah harus dengan seksio Apakah nanti miumnya diambil Setelah seksio atau bersamaan dengan seksio Itu tentunya kasus per kasus Jadi demikian Semoga deskripsi singkat ini Memberikan pemahaman yang lebih baik Take care Stay healthy See you tomorrow Mari dukung channel ini Dengan memberikan like, share, comment, and subscribe Terima kasih telah menonton!